Intro Oke semuanya jadi Kali ini saya lagi diundang Dinas Moko Magelang nih Kita coba untuk mereview Raise tipe G Kali ini adalah tipe G 1.0 turbo yang 2-tone color Oke Sebelumnya sih saya gak Proposional untuk mereview Mobil baru ya, tapi kita coba aja Karena biasanya kita review mobil bekas Yang harganya 50-an Ke bawah, tapi kali ini kita Coba mereview untuk Toyota Raise 1.0 turbo 2-tone color Sebenernya sih ada 3 ya Ada 3 varian, disini ada 3 varian Yaitu 1.2 G MT, CVT Terus 1.0 TG TG itu turbo, tipe G Dan 1.0 TGR Kali ini Ini tipe terendahnya yaitu G turbo Disini kita bisa lihat ya Untuk lampunya ini sudah pakai LED Tapi ini tidak yang Helogen Pro-G Pro-G itu bukan Tapi ini LED Terus di bawah ada Fork lamp juga Kalau yang tipe GR Kalau gak salah Disini ada tambahan Semacam DRL Tapi kalau ini belum Kemarin sih saya sempat Melihat ya Review-nya milik Auto Netmax Dan yang lainnya Tapi kita coba lihat sendiri nih Ternyata mobilnya memang ganteng Karena mobil ini Harganya itu di bawah Yang di bawahnya Jazz Terus di bawahnya Yaris Gak tau ini bakalan kerusak Harga atau enggak ya Karena ini Yang tipe G ini untuk Di wilayah Jateng Itu harganya 220-an juta Ini kalau yang G1.0 turbo 229 ya mas ya 229 Tapi untuk unit ready Kemungkinan di bulan depan Mobilnya sih keren ya Kalau saya lihat Ini harganya mirip Kayak Baleno Jadi di angka 220-an juta Disini kita lihat Ya karena ini Tipenya adalah Mirip-mirip Kayak crossover Jadi Ya memang mobil crossover Dua baris Tapi kayak SUV Disini ada tambahan Fender kayak gini Jadi ini Sama kayak Suzuki SX-4 Tapi harganya Harga Baleno Terus velgnya Kalau yang tipe G1.0 turbo ini Ini pakai Two-tone police Ringnya ring 17 Two-tone police ring 17 Untuk tipe G Disini untuk sepian Juga sudah dilengkapi LED Di bagian sepian Ini memudahkan Untuk Penglihatan Pengendara lain Ketika mau belok Dan kebetulan Ini two-tone police Jadi Eh two-tone police Two-tone color Jadi atapnya warna hitam Keren sih Ini two-tone color Untuk handle Ini Sudah pakai chrome Katanya sih Kilos entry Tapi disini Tidak ada hitam-hitungnya Tapi Kilos entry katanya Terus dari tampilan belakang Kita lihat ya Untuk lampu belakang Ini Agak sedikit Semuk Jadi kayak Ada hitam-hitungnya Terus disini LED juga Untuk lampu Yang ini Masih pakai Bolan biasa Ini ya Tipe G Terdapat juga Kamera mundur Tipe G ini Terus ada Sensor parkir juga Jadi sudah komplit sih Tapi disini Belum ada Rear defogger Tapi sudah Dilengkapi dengan Wiper Terus disini Ada Hight mount stop lamp Juga Ada Shack Antena View Di Tipe G ini Rai C Jadi ini Sama kayak Daihatsu Rocky Makanya Ini Lebih ke Crossover Kalau dulu sih Rocky Agak kejip-jip Tapi sekarang Ini malah berubah Jadi crossover Untuk dalamnya Seperti ini Bisa dilihat Dari sini aja Untuk tipe G ini Sudah dilengkapi Untuk Pengaturan Seperti Ini ya Power window Ini sudah keempat Sisinya Ada window lock Terus ini Handlenya Seolah-olah ini Kuat banget ya Ini plastik sih Tapi Seolah-olah kuat banget Materialnya ini Ada campuran Softart Disini softart Ada juga yang Hard plastik Tapi solid Untuk impresi Dari kita duduk Ini Nyaman ya Jadi untuk Posisi duduknya Nyaman Untuk tipe G ini Apakah sudah bisa Diatur Apakah belum Kayaknya belum bisa ya Ini fix kayak gini Oh bisa Ini bisa tail steering Tapi tidak bisa Telescopic Disini Bisa dilihat Ini ada fitur Dari Steernya Disini ada airbag Terus ada Control audio Terus Apalagi nih Disini Banyak sih Control audio Sama airbag juga Dan ini Steernya Sporty banget Disini Untuk tipe G ini Kita nyalain lampu ya Untuk tipe G ini Sudah ada Head unit Touchscreen Kayaknya ini 8 in Sepertinya ini 8 in Terus AC Ini sudah Pengaturan Kayak Digital Terus Disini Engine Start-stop Juga Kalau Dilihat dari Desainnya Ini Mantep Banget ya Jadi Desainnya Itu Meruncing Terus Ini Kebetulan Yang saya Review adalah Yang Manual Tipe G Manual Untuk Jok Joknya Ini Karena Mungkin Karena ini Tutun Color Jadi untuk Jok ini Motifnya Warna Hitam Dan Juga Ada Aksen Merahnya Kelihatan Btw Btw Mobilnya Keren Kalau Dengan Harga Yang Segitu Ini Bagian Belakang Atau Belakang Kemudinya Jadi Jok Bisa Rebah 60 40 Joknya Bisa Rebah 60 40 Untuk Pembuka Dari Bagasi Ini Sudah Elektrik Jadi Tidak Pakai Congkelan Tapi Ini Elektrik Jadi Kalau Kakinya Mati Gak Bisa Dibuka Nah Ini 60 40 Ada Lampunya Juga Terus Disini Ada Tempat Penyimpanan Rapi Jadi Untuk Dengan Harga 220 Juta Toyota Raice Ini Saya Rasa Bakalan Laris Manis Bakalan Banyak Yang Kepengen Karena Ini Crossover Yang Menurut Saya Murah Banget Di Antara Yang Lainnya Karena Harga SX4S Cross Aja Di Atas Ini Ini Yang Tipe Paling Rendah Aja Udah Seperti Ini Untuk Apa Ya Untuk Fiturnya Tapi Kembali Lagi Seleranya Masing Masing Cuman Ini Harganya Murah Banget 229 On Terut Ya Gak Tahu Ada Cashback Atau Enggak Kalau Kalian Minat Sama Mobil Ini Mungkin Nanti Bisa Kontakt Di Deskripsi Untuk Area Jateng Ya Nanti Bakalan Saya Kasih Nomor Marketing Nanti Tapi Overall Mobil Ini Murah Dan Keren Velg Sudah Ring 17 Tuton Polis Walaupun Ini Tipe Terendah Oke Mungkin Itu Dulu Ya Untuk Review Kali Ini Tentang Toyota Rai Rai C 1 0 Tipe G Turbo Ini Saya Review Di Nasmo Koma Belang Jadi Buat Yang Minat Sama Mobil Ini Nanti Bisa Contact Sama Mas Fikri Nomor Ada Di Deskripsi Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Thank you Banget Sudah Mampir Di Channel Amat FND Sama Kalim Kau 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 selamat menikmati